Jadi kami memohon Bapak Presiden berkenan membantu pemekaran wilayah-wilayah Jawa Barat, terutama Jawa Barat Selatan, karena Jawa Barat Selatan masih banyak tertinggal, sehingga dengan dukungan politik dan dukungan Bapak Presiden yang hari ini sebagai pini sepuh, tentulah sangat kami harapkan. Pemerintah Pusat tinggal kini masih memperlakukan moratorium pemekaran daerah. Namun meskipun begitu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus mengosokkan daerah yang dinilai perlu dimekarkan. Sejak 2020 sampai 2022, setidaknya sudah ada 8 usulan untuk pemekaran wilayah di Jawa Barat. Kami terus mengosokkan daerah-daerah yang harus kita mekarkan, 27 kabupaten, kota jadi 40. Kurang lebih baru 3 DOB pada tahun 2020, kemudian pada 2021 ada 2 DOB dan sekarang 3. Ujar Ridwan Kamil Sebagaimana yang diketahui, usulan 8 DOB tersebut telah disepakati oleh DPRD Jawa Barat. Lantas daerah mana saja kah yang dimaksud 8 CDPOB ini? Mari simak pembahasannya sampai akhir. Kabupaten Cianjur Selatan Cianjur Selatan adalah salah satu dari 8 daerah yang diusulkan oleh PM Prof. Jabar untuk dilakukan pemekaran dari wilayah asalnya. Wilayah Cianjur Selatan mencukup 14 kecamatan, yaitu kecamatan Pagelaran, Pasir Kuda, Kadu Pandak, Leles, Cikadu, Sukanagara, Takokak, Tanggeng, Cijati, Cibinong, Agrabinta, Sindangbarang, Cidaun, dan Naringgul. Jika terrealisasikan, nantinya letak ibu kota Kabupaten Cianjur Selatan berada di kecamatan Sindangbarang. Kabupaten Sukabumi Utara Wacana pembentukan DOB Kabupaten Sukabumi Utara telah disepakati oleh DPRD Jabar pada 2020 lalu. Ada 21 kecamatan yang masuk dalam wilayah Sukabumi Utara, yaitu kecamatan Cibadak, Kebandungan, Caringin, Kelapanunggal, Kedodampit, Parakasalak, Sukalarang, Bojonggenteng, Sukabumi, Cidahu, Gunungguruh, Cicuruk, Cisaat, Parungguda, Kebonpedes, Ciambar, Cirenghas, Nagrak, Gegerbitung, Sukaraja, dan Cicantayan. Jika terrealisasi, nantinya Cibadak yang akan menjadi ibu kota Kabupaten Sukabumi Utara. Kabupaten Bogor Barat Bogor Barat masuk dalam wacana pemekaran yang diusulkan Pemprov Jabar. Wilayah Bogor Barat mencakup 14 kecamatan, yaitu kecamatan Ramaga, Ciampea, Cibung Bulang, Tenjolaya, Pemijahan, Lewiliang, Lewisadeng, Cigudeg, Nanggung, Sukajaya, Jasinga, Rumpin, Parung Panjang, dan Tenjol. Jika terrealisasi, ibu kota Kabupaten Bogor Barat akan berada di Lewiliang. Kabupaten Bogor Timur CDPOB selanjutnya adalah Bogor Timur. Ada 7 kecamatan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Bogor Timur, yaitu Gunung Putri, Jelengsi, Kelapanunggal, Jonggol, Caryu, Sukamakmur, dan Tanjung Sari. Kabupaten Tasik Malaya Selatan Usulan Tasik Malaya Selatan sebagai DOB telah disepakati oleh Pemprov dan DPRD Jabar beberapa bulan yang lalu. Tasik Malaya Selatan wilayahnya mencakup 10 kecamatan, yaitu kecamatan Cipatujah, Karang Nunggal, Cikalong, Panca Tengah, Cikatomas, Cibolang, Parung Ponteng, Bantar Kalong, Bojong Asih, dan Culamega. Jika terrealisasikan, nantinya letak ibu kota Kabupaten Tasik Malaya Selatan berada di kecamatan Karang Nunggal. Kabupaten Garut Utara Disepakatinya usulan Garut Utara sebagai DOB bersamaan dengan usulan Tasik Malaya Selatan beberapa bulan yang lalu. Wilayah Garut Utara sendiri mencukup 11 kecamatan, yaitu kecamatan Limbangan, Cibatu, Cibiuk, Kadungora, Karang Tengah, Kersamanah, Leles, Lewigoong, Malangbong, Selaawi, dan Sukawening. Jika terrealisasi, nantinya letak ibu kota Kabupaten Garut Utara akan berada di kecamatan Cibiuk. Kabupaten Garut Selatan Usulan DOB yang telah disepakati DPRD selanjutnya adalah Garut Selatan. Ada 15 kecamatan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Garut Selatan, yaitu Banjarwangi, Singajaya, Mekarmukti, Cihurib, Cibolang, Pamengpek, Cikelet, Caringin, Cisewu, Bungbulang, Pakanjeng, Bendei, Pemulihan, Talegong, dan Cisompet. Kabupaten Indramayu Barat Indramayu Barat masuk dalam wacana CDPOB yang telah disepakati oleh DPRD Jawa Barat. Ada 10 kecamatan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Indramayu Barat, yaitu Haur Gelis, Gantar, Kroya, Gabuswetan, Terisi, Kandang Haur, Bongas, Anjatan, Sukra, dan Patrol. Jika terrealisasi, nantinya kecamatan Kroya akan menjadi ibu kota Kabupaten Indramayu Barat. Dengan ditambahnya 8 usulan CDPOB, Jawa Barat kini berpeluang memiliki 35 kabupaten dan kota. Gubernur Jawa Barat Triduan Kamil mengatakan, angka tersebut sudah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2018-2023, di mana daerah yang diusulkan berjumlah 5. Sekarang baru 35 daerah, namun ini sudah melebihi target dari RPJMD kami yang hanya 5, ucapnya. Ya optimis, setelah moratorium pemekaran daerah dicabut oleh pemerintah pusat, ke-8 usulan CDPOB Jabar akan disetujui karena telah memenuhi segala aspek yang dipersyaratkan. Nanti pada saat moratorium dibuka oleh pusat, maka Jabar yang paling siap karena minimal sudah ada 8 daerah yang sudah memadai, katanya. Kang Emil berharap, suatu saat per 1 juta penduduk Jabar bisa dilayani oleh satu administrasi pemerintahan yang dampaknya akan terasa pada kesejahteraan masyarakat dan kemudahan pelayanan. Semoga suatu hari terkejar keadilan di mana 1 juta penduduk Jabar bisa dilayani oleh satu administrasi pemerintahan, ujar Kang Emil. Terima kasih. Terima kasih.